Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Tahun 2021 Kalau dari komparasi kartu-kartu Yang sudah terbuka ini, yang pertama adalah Di sini mungkin untuk teman-teman Aries yang berusaha Untuk menyelesaikan masalah pada Bulan Juli tahun 2021 Sepertinya sudah mulai Menampakkan sebuah progres-progres Yang sangat positif Ataupun masalah-masalah kamu mengalami Perkembangan yang cukup baik Sehingga apa? Di bulan Juli Tahun 2021 Poin yang pertama atau rezeki pertama Yang kamu dapatkan adalah Masalah-masalah kamu bisa terselesaikan Besar kecilnya masalah Itu tidak terpengaruh, tetapi Yang paling terpenting adalah Di bulan Juli tahun 2021 Permasalahan-permasalahan Yang teman-teman Aries hadapi Pada bulan Juli, itu semua Bisa terselesaikan dengan Sangat luar biasa, dan kemudian Yang ketiga, yang kedua Mohon maaf, di sini ada kartu Queen of Swords Akan ada titik puncak Akan ada kejayaan Yang akan teman-teman Aries dapatkan Di bulan Juli Tahun 2021 Apabila teman-teman Aries Saat ini Posisinya sedang bekerja Posisinya sedang Bekerja dengan orang lain Sepertinya pada bulan Juli Tahun 2021 ini Ada jenjang karir yang bagus Ada peningkatan yang bagus Atau bisa dikatakan Kalau kamu bekerja Ada promosi jabatan Promosi jabatan yang membuat kamu menjadi Lebih baik lagi Di dalam urusan Pekerjaan kamu Dan apabila Teman-teman Aries Saat ini memiliki suatu usaha Di sini saya sampaikan Usaha kamu bisa Berjalan dengan bagus Usaha kamu bisa berjalan dengan Sangat luar biasa Meskipun ada beberapa masalah Yang harus kamu hadapi Tetapi di sini kamu bisa menyelesaikan Setiap permasalahan Yang menghambat Dari sisi usaha kamu Sehingga di sini Untuk teman-teman Aries Yang memiliki usaha Di sini memang ada kabar gembira Karena apa? Roda bisnis kamu Roda usaha kamu Di bulan Juli Tahun 2021 Semua bisa berjalan Dengan sangat luar biasa Dan kemudian Untuk posisi rejeki Yang berupa keuangan Bagaimana? Untuk rejeki Yang berupa keuangan Di sini saya sampaikan Masih berada dalam keadaan Yang luar biasa Alias di bulan Juli Masih ada rejeki Yang memang Mengalir deras Yang akan teman-teman Aries Dapatkan Pada bulan Juli Tetapi di sini juga ada Sisi kelemahan kamu Sisi kelemahan kamu Di bulan Juli Adalah dari sisi Hubungan asmara Artinya di sini saya sampaikan Baik kamu yang sudah berumah tangga Ataupun Yang belum berumah tangga Tetapi sudah memiliki pasangan Terkadang pasangan kamu itu Sifatnya seperti anak kecil Bersifat terlalu kekanak-kanakan Nah ketika Pasangan kamu terlalu Bersifat kekanak-kanakan Maka apa yang terjadi? Ketika ada masalah Selalu saja Memiliki masa penyelesaian Masalah yang lama Ketika kamu dengan pasangan ribut Itu lama untuk baikannya Lama untuk memperbaikinya Sehingga apa? Terkadang mengakibatkan Terjadi beberapa persoalan-persoalan Yang seharusnya Tidak perlu dipermasalahkan Tetapi justru Malah dibesar-besarkan oleh Pasangan kamu Dan ini Yang harus bisa kamu hindari Karena apa? Di satu sisi Mungkin kamu bisa berpikir dewasa Bisa berpikir orientasinya ke depan Kepada urusan asmara kamu Tetapi di sisi yang lain Mohon maaf Secara hubungan asmara Pasangan kamu itu Sifatnya masih Terlalu kekanak-kanakan Dan ketika Pasangan kamu Sifatnya masih kekanak-kanakan Maka apa yang harus kamu lakukan? Di sini kamu harus lebih Sering mengalah Lebih sering mengalah Dengan pasangan kamu Meskipun sebenarnya Kamu memiliki kemampuan Yang luar biasa Tetapi Kamu lebih memilih Mengalah Karena apa? Untuk menjaga Untuk menjaga stabilitas Yang ada di dalam Hubungan asmara kamu Supaya tidak sama-sama Saling melukai Karena apa? Dengan hal ini saja Pasangan kamu Sering melukai Perasaan kamu Saling melukai Hati dan perasaan kamu Tetapi kenapa? Kok kamu lebih memilih Mengalah? Ya karena kamu tidak ingin Memperbesar masalah yang ada Dan mungkin ini bisa dikatakan Adalah Suatu sisi yang positif Yang ada di dalam Kehidupan asmara Teman-teman yang memiliki Zodiak Aries Karena apa? Dengan cara inilah Teman-teman Aries Bisa bertindak dewasa Untuk menjaga Hubungan asmaranya Supaya tidak Bermasalah Jadi meskipun hubungan asmara Kamu ke depannya Di dalam Bahtera rumah tangga kamu Ataupun Di dalam perjalanan hubungan asmara Kamu ada masalah Kamu selalu fokus Untuk maju ke depan Selalu melihat Orientasinya ke depan Tidak peduli Sebesar apapun Masalah yang ditimbulkan Oleh pasangan kamu Tetapi disini Luar biasanya Kamu adalah Tetap fokus Tetap fokus Untuk menuju Kepada masa depan Yang bagus Dengan pasangan kamu Tetapi ya memang itu tadi Kamu harus bisa bersabar Harus bisa bersabar Terutama terhadap Posisi asmara kamu Yang dimana Pasangan kamu terkadang Seperti anak kecil Yang terlalu menampakkan Sifat kekanak-kanakannya Dan tetapi Disini kamu juga harus Bisa Untuk melihat Sisi positifnya Sisi positifnya apa? Dari sini Kamu bisa belajar Bisa belajar Lebih dewasa lagi Untuk menjalani Hubungan asmara kamu Dengan pasangan kamu Nah kemudian Untuk teman-teman Aries yang Single Untuk teman-teman Aries yang Jumlo Bagaimana? Disini saya sampaikan Masih belum terlepas Dari trauma Masa lalu Alias masih Dikelilingi oleh Beberapa Permasalahan-permasalahan Masa lalu Yang masih menjadi Hambatan Yang masih menjadi Hambatan kamu Sampai dengan Saat ini Sehingga apa? Saya sarankan Di bulan Juli 2021 Teman-teman Aries yang Jumlo Tidak usahlah Terlalu terburu-buru Untuk mencari pasangan Terlalu terburu-buru Untuk mencari Seseorang yang Bisa mengisi Kekosongan Di dalam hati kamu Karena apa? Disini alangkah jauh Lebih baik ketika Kamu bisa Menyeimbangkan Terlebih dahulu Terhadap posisi Keuangan kamu Dan aspek-aspek Yang penting Lainnya Tetapi apa? Kalau kamu terlalu Memaksakan Ingin segera Mendapatkan pasangan Di bulan Juli 2021 Ya maka Akan terjadi Beberapa Hal yang Tidak menguntungkan Buat kamu Contohnya adalah Ketika sesuatu itu terlalu dipaksa Maka pasti akan ada hasil yang Mengecewakan Sehingga saran saya Kepada teman-teman Arias yang jomblo Di bulan Juli 2021 Kamu harus tetap sabar Harus tetap tenang Tidak usah terlalu terburu-buru Di dalam Mencari Pasangan Dan sebagai catatan penting Untuk teman-teman Arias semuanya Di bulan Juli nanti Kamu juga harus bersiap-siap Dengan beberapa Hal-hal negatif Yang akan muncul Di dalam Kehidupan kamu Hal negatif itu apa? Ada seseorang Yang memang Berusaha Berusaha Untuk menghambat Kesuksesan kamu Nah disini Saran saya adalah Dunia kesuksesan kamu Harus bisa Menyingkirkan Menyingkirkan Hambatan-hambatan Yang akan terjadi Pada bulan Juli 2021 Karena apa? Disini mohon maaf Orang-orang di sekitar kamu Itu Berusaha Untuk menghambat kamu Untuk bisa Sukses di bulan ini Nah maka dari itu Kamu harus bisa Untuk mempercayai Diri kamu sendiri Kamu harus Berbicara Kepada diri kamu sendiri Tidak apa-apa Ngomong sendiri Tidak masalah Yang paling terpenting Adalah kamu bisa Untuk menyelesaikan Dan menyingkirkan Orang-orang Yang bisa menghambat Kesuksesan kamu Dan saran saya Di bulan Juli Jangan terlalu sering Jangan terlalu sering Melakukan Kecerobohan Apapun Di dalam Segala bidang Karena apa? Ketika satu Kecerobohan kecil Itu akan Mempengaruhi Beberapa hal Yang besar Beberapa hal Yang penting Di dalam Kehidupan kamu Sehingga kamu harus Bisa hidup dengan Sebaik-baiknya Dan jangan lakukan Jangan lakukan Yang namanya Kecerobohan Di dalam Kehidupan kamu Dan poin pentingnya adalah Secara posisi keuangan Di sini kamu memang Akan mendapatkan Rezeki yang cukup Mengalir deras Di bulan Juli Tahun 2021 Tetapi Biar bagaimanapun Ketika ada rezeki yang Mengalir dengan cukup deras Kamu harus tetap bisa Untuk mengelola Posisi keuangan Kamu dengan Sebaik-baiknya Karena apa Semakin Semakin menjelang Berakhir tahun 2021 ini Juli, Agustus, September Sampai dengan Desember Nanti Akan ada Beberapa Pengeluaran-pengeluaran Yang cukup besar Terutama terhadap Posisi keuangan Kamu Nah maka dari itu Ketika terjadi Pengeluaran yang Semakin meningkat Teman-teman Aries Juga harus Semakin waspada Terutama terhadap Posisi Pengeluaran kamu Dan kurang lebih Seperti inilah Rezeki-rezeki Yang akan teman-teman Aries dapatkan Dan juga Bentuk kewaspadaan Dan juga Kehati-hatian Yang harus teman-teman Aries waspadai Di bulan Juli Tahun 2021 Semoga ketika Ada hal yang baik Bisa menjadi referensi Bagi teman-teman semua Dan apabila Apabila ada hal Yang kurang baik Teman-teman Aries Bisa menjadikan Sebagai bentuk Kehati-hatian Dan juga Kewaspadaan Mohon maaf Bila ada kesalahan Dalam pembacaan Kali ini Dan teman-teman Yang mau bertanya Silahkan Langsung tulis Di kolom komentar Sekian dari saya Mohon maaf Bila ada kesalahan Sampai ketemu Di video yang berikutnya Jaya-Jaya Wijayanti Lebur Dining Pangastuti Joyohadi Diningrat Rahayu-Rahayu Sagung Dumadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sukses selalu Untuk teman-teman Aries